Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy di channel Lian X Gamers dan ini akhirnya Higan Eritail udah rilis ya guys ya dan udah bisa dimainkan tanggal 6 jam 10 pagi dan disini saya baru kasih tau ke kalian ya karena saya sebelumnya mencoba terlebih dahulu guys dan ini game memang menarik banget sih yuk kita langsung aja bas dan kita langsung aja enter ke gamenya ya oke disini saya akan pakai servernya APAC ya guys ya kalau kalian misalnya ada yang memainkan game ini juga kalau ingin ketemu dengan saya, saya servernya APAC oke saya anggilnya APAC oke guys kita langsung aja confirm oke disini saya menggunakan akun baru ya guys ya jadi disini saya tidak menampilkan game yang sudah saya mainkan tapi melainkan game dari awal permulaan aja guys jadi biar kita bisa sama-sama menikmati game baru ini ya wow cara grafiknya sih ini game cukup lumayan ringan ya guys ya dan ini saya bilang malah ringan guys dibandingin yang tadi pagi saya review ke kalian ya kalau yang tadi pagi Ragnarok itu kan agak berat guys dengan grafik seperti itu kalau kali ini ini gamenya ringan guys lebih ringan jauh ya oke kita langsung aja skip ya atau kita bisa naikin speednya ya untuk ceritanya ini tapi yang pasti sih grafiknya sih keren disini guys wow oke 2 bulan kemudian ah untuk jalan ceritanya sendiri sih ini lumayan cukup panjang guys jadi saya sih gak masalah saya akan auto aja ya biar lebih cepat ya guys ya oke 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 kita skip aja guys biar gak terlalu lama ya karena kalau kelamaan nih kalian bosan nanti ngantuk tidur lagi guys oke ini ceritanya emang panjang sih memang nih storyline-nya game ini cukup keren ya saya baca-baca kalian bisa baca-baca juga di ininya guys di website-nya emang story-nya ini keren sih untuk gameplay ya kembali lagi ke selera masing-masing ya guys yang pasti yang pasti oh itu segi dari grafiknya ini dia ringan tapi ringannya ya ringan handphone-handphone jaman sekarang ya guys ya jangan kalian kalau disini saya bilang ringan kalian cobanya pakai handphone jaman tahun 2015-2014 ya itu sih gak make sense gitu ya sama swakal gitu ya oke dan dan belum tentu juga di handphone-handphone tahun itu juga gak kuat bisa jadi kuat kalian coba aja dulu tapi kalau sedang lag atau gak enak dimainkan dimainkannya ya lebih baik kalian jangan terusin kayak sepain punya panas oke ini saya skip aja ya biar lebih cepat ya nah ini guys untuk gameplaynya dia ini tipe-tipenya ini seperti action langsung gini ya lalu untuk skill-skillnya ini dia terbentuk dari energy yang kalian kumpulin ini ada 4 5 nah ini energy yang tergantung kalian kumpulin jadi dia ini untuk basic attacknya udah auto gini ini ini basic attacknya auto guys jadi kita mainnya di kartunya skill-nya itu di kartunya jadi mekanismenya dia ini skill-nya ini untuk di kartunya dan ngumpulin energinya jika misalnya sudah full ya atau kalian udah mencapai dari angka-angkanya ini kalian boleh aja langsung aja ya misalnya pilih limits atau ini ini ultinya guys animasinya keren-keren sih dan untungnya ya animasinya ini gak terlalu lama selama-selama ini jadi hanya beberapa detik aja gitu karena kalau setiap kita ngeluarin ulti selalu keluar animatnya seperti itu ya ya kurangi begin biasanya orang akan menikmati itu di awal-awal ultinya keluar gitu jadi game ini yang saya-saya tunggu ini salah satunya ini ini karena ini guys nah ini kita main kartunya nih aja misalnya kita ngeluarin just gini ya lalu kita ngeluarin ini ya guys ya ini ada next-next-nya ini kalian mau ngeluarin yang mana ada next-nya misalnya seperti ini kalian tinggal arah-arahin gitu aja nah ini enaknya nih bisa view angle-nya diputar-putar gini guys ini jarang-jarang loh game yang main kartu terus dia action ya action RPG seperti ini ya tapi bisa diputar-putar view-nya nah untuk animatnya sendiri ini gak terlalu lama gitu uldi-uldinya jadi ini menarik sih gitu dari segi karakternya karakternya ini juga oh ya begitulah kawai-kawai oke ini mirip-mirip banget sama yang di bensin tuh karakternya tuh yang bisa nge-build ya asli keren banget sih ini memang gila keren keren oh gak rugi sih saya nungguin kayak gini lah memang keren kan saya selamainkan hanya bisa mencoba trailernya guys jadi untuk CPT-nya itu ya untuk registrasi untuk CPT-nya saya cobain sih karena saya telat daftar ya yang kedua saya juga tipikal orang yang gak suka main game tiba-tiba disuruh ngulang dari awal gitu ya karena kan namanya save game itu ya itu gunanya untuk ada login save game-nya jadi ada yang hectic banget mungkin ngulang itu gak masalah untuk main dari awal lagi ya tidak masalah sih kita skip aja story line-nya emang enggak panjang ini erutil ini saya bingung bacanya kalau bahasa jepang aslinya bacanya bukan erutil kayak situ eh gimana ya kalian cek di google translate ada bacanya oh iya ngomong-ngomong ini kok bahasa inggris ya ini terus saya belum cek ada bahasa indonesianya apa enggak karena kemarin saya mainnya bahasa inggris guys kita cek aja langsung ya jadi untuk kalian yang sudah menunggu lama dan ingin tahu gamenya apakah word tetap enggak di handphone kalian atau kalian mainin ya guys ya kalian bisa tonton video ini sampai habis aja gitu jadi kalau misal kalian cocok dengan gamenya ya kalian install aja karena game ini cukup main gede ya 4,1 giga oke terus juga disini ada auto battle nya jadi kalau kalian lagi sibuk atau kalian lagi ada kegiatan gitu kalian bisa dibuat auto battle tapi di battle itu aja ya tapi selanjutnya kalau ada story line nya ya kalian tetap acek kalian jalanin guys keren banget loh kostum kostumnya terus weapon nya jadi mereka itu buatnya itu enggak ngasal gitu mereka itu memang buat anime nya itu dan tokoh-tokoh untuk karakternya lalu weapon nya custom nya ya armor nya itu keren sih kita skip aja deh nah di awal-awal nih kita disuruh ngatur posisi guys rumah sini mau seperti apa disini saya ikutin aja nih atau ini bisa kalian tuker-tuker gitu ya oke itu pengaruh banget nya di posisi misalnya bagian yang range yang kalian tahu di depan bagian warrior atau tank aja yang kalian tahu di depan terus disini juga ada elemen nya guys disini ada elemen nya itu ada untuk fire lalu untuk es lalu untuk wind untuk darkness dan untuk lag oke kalian bisa atur aja disana untuk mekanisme nya disini ada counter-counter nya misalnya untuk like ini counternya sama darkness untuk angin itu counternya sama V untuk api itu counternya sama air dan seterusnya guys itu itu kalian afalin aja gitu oke kita langsung aja nah sebenarnya ini ini counternya untuk di angin guys ini warna merah ini adalah dia untuk di angin jadi kalau misalnya seperti angin nih ini counternya di air guys jadi sakit gitu kalau air kena elemen air apa angin itu sakit guys kalian yang ingin main di emulator juga bisa disini oke nah seperti tadi yang saya bilang ini kita bisa tuker tukeran guys sebenarnya guys nah seperti ini gitu ini kita bisa tuker tukeran gitu jadi gak ada masalah kalau kalian mau tuker cuman disini kalian harus pastiin ya ini musuhnya ini sosialnya darkness nih ya nah darkness ini lawannya adalah gak ada lawan terusnya ini lawannya sama ini sih guys sama apa namanya leg tapi kita coba deh ya terusnya dia itu akan sakitnya di yang sebelah kanan nih rusaya oke kita fake aja oh sorry di Olivia ya Olivia ini angin guys angin itu dia itu lawannya di api guys nah kalau kena api dia baru nangis-nangis guys bentar ini buat ulti deh oke jadi kalian kalau ngelangin skill jangan lupa ya itu harus diarahin dulu ya guys ya disini gak auto target ya oh yang ngomong-ngomongnya ada autonya guys nanti speednya pun bisa kalian naikin mau speed speed untuk battle-nya ini berapa speed bisa kalian naikin gitu oke gameplaynya kurang lebih seperti itu sih guys jadi menurut kalian gimana ya bisa isikan komentar ya terus juga jangan lupa guys dukung selalu channel ini dengan like subscribe ya kalau kalian belum belum dan itu pun kalau kalian memang tertarik dengan video-video saya guys kalau misalnya enggak ya ya tak apa-apa sih yang penting saya disini lebih ingin memberikan informasi kalian aja oke skip aja deh oh saya dapet pistol obrix oke saya sebenarnya ingin menjukkin ke kalian disini ada bahasa Indonesia apa tidak ya jadi disini saya akan cepetin dulu ya guys karena disini kan masih ada gate line gate line ini ya jadi saya akan cepetin terlebih dahulu guys nanti kalau sudah selesai nanti saya akan ini guys sudah selesai nanti saya akan kasih tau kalian guys untuk ada bahasin oke guys disini saya sudah selesai untuk gate line untuk battle ya kali ini kita masuk ke questnya nih guys disini questnya ada daily weekly main story ya lalu kita keluar aja guys disini nanti ada namanya wish nih guys nah ini tempatnya untuk kalian menggaca oke kalau kalian suka gaca kaca ya di tempatnya wish ini guys kalian bisa pop up juga ya oh tempatnya cuma air terdapat SSR guys oke disini saya selesai adventure lagi guys ya jadi kita akan ketemu lagi setelah ini guys selesai adventure guys oke oke guys tadi sudah kita selesai untuk menjalankan gate line jadi pertama kalian disuruh banyak adventure guys kalau kalian akan dikasih tau bisa counter tag juga ya eh oh disini saya langsung aja masuk ke setting annya guys nah disini saya memakai hike belum very hike tadi itu terus fps masih low ya belum high fps fps oke lalu untuk linjuits disini hanya bisa bahasa inggris dan bahasa jepang ya jadi disini untuk face over dan bahasanya untuk teksnya bahasa inggris semua oke selanjutnya ya kalian disini semuanya ini kalau awal-awal belum kebuka jadi saya belum bisa menjelaskan karena kalau enggak gitu videonya terlalu panjang guys ya terus juga untuk roster union itu gantung level kalian semuanya kebuka guys nah awal-awal kita pasti dapet ini banyak ya untuk gift nya oke kita receive all aja nah disini kita dapet SSR1 guys sama yang saya mainin juga kemarin di account lainnya dapet SSR1 oke oke guys sekian dulu ya dari saya jadi gimana menurut kalian untuk game ini kalian bisa isikan di komentar dan terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan sebagai bonus tambahannya ya saya disini akan memulai untuk konten saya game ya mulai saat ini yang sudah ada di google play guys oke jadi yang belum ada di google play mungkin gak saya akan tampilin karena biar kalian gak kecewa ya karena kalau kalian main ya saya kasih tunjuk bagus tapi belum ada di google playstore ya percuma gitu kalian hanya bisa melihat aja guys ya ini sebagai bonus tambahan informasi aja ya bagi kalian yang sudah nonton sampai habis terus juga untuk selanjutnya disini saya misalnya sekalipun itu saya membuat konten ya untuk game yang belum ada di google playstore itu saya akan kasih kode guys misalnya info atau update game gitu ya jadi ketepannya saya akan memperlakukan seperti itu oke guys terima kasih guys sampai jumpa lagi di video video saya selanjutnya oke guys bye bye guys